mau sembuh nggak? iya mau mau? kenapa minum obat? ya karena ada masalah itu karena ada masalah? perusahaan sama cewek dulu perusahaan sama cewek? emang nggak ada cewek lain? kelajur cinta banyak loh cewek langsung saya itu langsung dikejar sudah, nggak patah ini, semua tetangga semua tahu orang-orang itu nggak mau yang kemarin itu, mau nolong aja nggak mau, ketakutan mengawasi itu jadi sempat kelahir sama Pak RT, cuma Pak RT yang mau nah ini kalau saya bawa kamu ngamuk nggak? enggak saya bawain berobat ke rumah sakit, ngamuk nggak? enggak, saya ingin sembuh cuma makan ini berapa hari sudah nggak mau makan nasi kenapa Bu? katanya, aku saat kan aku sampai nyewok itu, rombok ini, dia bilang gitu oh ya Allah nggak bisa nyadam, aku sakit sampai anak i won't let you in, she said siap selamat menikmati oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi guys ini alhamdulillah sekarang kita lagi dari Jember terus aku dapet informasi dari admin ada followers yang info ke kita katanya ada orang yang butuhkan bantuan kecanduan pil dan sekarang kondisinya dirantai karena suka ngamuk nah itu dia laporannya karena sudah membahayakan sekali udah ada pengancaman ke orang tuanya dan kecanduannya udah edik banget guys pilnya warna kuning dan kadang warna putih aku gak tau itu pil apa tapi yang jelas kalau dia gak minum pil itu dia menjadi emosional dan temperament sehari bisa minum 10-15 pil oke guys ini pertama kita tanganin kasus kecanduan minum pil jadi ikat internet jadi ikat internet halo ibu assalamualaikum navi iya ceritanya seperti apa iya sekarang dirantai juga di belakang kalau dirantai gak marah marah kok kalau dirantai gak marah marah iya kalau ada misalnya itu minum kebanyak kamu itu mbak E langsung saya mau dibunuh ibunya mau dibunuh iya iya marah itu pil apa ya bu namanya yang kemarin dikirim di hp itu apa namanya eh pro apa itu namanya itu kalau minum tuh sudah gak ukuran kalau mau ada masalah itu katanya bisa 10-15 ya bu ya iya iya terus gak inget apa-apa sudah kalau mau gitu itu anaknya itu langsung itu rumah berapa kali sudah dihancurin itu mbak E terus ketika dijual juga barang-barang iya barang-barang ada apa ada barang itu dijual kalau gak dikasih uang kalau dikasih uang langsung Dian itu pergi minum gitu mbak E datang langsung langsung mau dibunuh saya sudah jadi saya ketakutan pernah saya berangkat di Kalimantan sudah dua kali Diannya itu di rumah sendirian yang saya sudah enggak kuat itu malah ngambil-ngambil barangnya orang udah berapa lama bu yang sekarang ini sudah dua bulan di pasung yang sekarang yang kemarin yang empat kalinya satu bulan lebih lima hari mbak Dian jadi pecandu obat-obat telorannya udah berapa lama mulai SMP kelas 1 jadi berapa tahun sudah berapa tahun sekarang mulai berapa ya SMP kelas 1 lahirnya tahun tahun lima sembilan lima jadi berapa tahun sudah banyak tahun sudah mbak E jadi dipasung itu sudah lima kali sekarang iya tetangga itu sampai ngeri pokoknya ada masalah langsung ibunya yang mau dibunuh gitu saya sampai lari kesana-kesana sudah lapor di polisi sudah harusnya dibantu masuk BNN ya dari Dinas Sosial gitu iya sudah melaporkan kemarin sudah dibawa itu ada bukunya itu minta bantuan tolong gitu sudah dibawa di Malang dari sana itu ditolak katanya enggak punya apa itu BPJS iya enggak punya gitu jadi kalau saya kalau misalnya biaya enggak mampu sudah soalnya berapa tahun sudah bikin kayak gini pengeluarannya udah besar ya bu ya iya iya rumah hancur berapa kali sudah mbak E barang-barang habis itu pokoknya saya yang mau dibunuh pokok satu hari itu uang seratus lima puluh buat beli obat itu oh ya Allah iya jadi saya itu cuma menelum menangis itu lapor polisi sudah bilangnya apa orang bukan pencuri kok mau di apa itu mau ditangkan bilang gitu sudah lapor sama Pak Nurah sudah bukunya itu itu ada bukunya segini tidak dibawa oke oke guys sekarang kita mau lihat kondisi kondisinya seperti apa karena kondisinya sudah kategori parah ya jadi kondisinya dirantai karena sudah ngamuk dan mengancam orangtuanya itu semua barang-barang dari jual-jual ini biasa biasa kayak bisa hiburan biar gak stress katanya gitu yang sempat dihitung kemarin itu yang bulan yang lalu mahasiswaku yang sempat ngontor ini cuma dikontor-kontor aja gak di proper gak di bawah apa gitu sudah lima kali ini dipasun udah lima kali ini di rantai ya di rantai ya di rantai kakak ini tadi malam aku lepas ini kasihan merasa sakit apakah bu bapak-bapak berapa itu usaha yang itu oke tetangga itu yang bilang ada di youtube sama sampai mungkin terus nanti iya gak apa bu oke jadi ini kan kondisinya mendadak banget ya kita di infonya baru tadi malem terus kita ngeliat kondisinya ya Allah kok sangat memprihatinkan gitu makanya kita mikir oke kita bantu untuk survei dulu terus maaf sekali katanya ini juga sudah ketergantungan video-video iya iya video-video dewasa ya bu ya iya di semua di handphonenya itu hampir semua foto dan video itu orang dewasa semua ya bu iya terusnya itu minta apa itu mbak apa ya namanya suka sama orang cewek itu loh jadinya terus katanya ceweknya gini-gini ternyata enggak terus marah awal-awalnya gitu aku aku pengen pengen menghilangkan kecantuan gimana caranya enggak kepingin nge-numpel gitu anaknya aku bilang gitu cuman hubungannya ini sudah luar biasa temen-temennya itu loh mbak di tato ibu tau gak waktu di tato? ya dianya marah-marah mbak sudah gak boleh sama saya ini tiga ratus ini tiga ratus ini tiga ratus kalo gak apa itu apa adanya udah di rumah yang dijual sampai gak ada barang-barang di rumah itu jadi udah habis semua ya bu em-em mas Eko dihancurkan dua kali mas Eko tolong ambil handphonenya sudah habis 25 handphonen mbak 25 handphonen iya dikemanain bu enggak tahu buat mabuk buat temi obat gitu oh yang dijual yang kemarin gara-gara ini saya apa itu biar gak dijual lagi gitu ada fotonya itu foto siapa foto siapa iya orang-orang itu orang-orang apa orang-orang apa jorok orang-orang jorok iya kok bisa bisa dari mana iya dari internet bisa dari internet iya bisa download iya bisa kamu mau sembuh gak iya sembuh mau sembuh gak iya mau sembuh gak iya mau mau kenapa minum obat iya karena apanya karena ada masalah itu karena ada masalah stress katanya enak 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 kalau minum gitu katanya enak kalau minum kalau minum bungkus kalau tiga bungkus itu enggak terasa jadi satu bungkusnya itu isi 10 iya yang dikirim di WhatsApp kenapa makanya saya tahu terus tiga bungkus berarti tiga puluh iya makanya bangkus itu lima langsung dioplos sama itu arah itu satu botol dikasih alkohol sama buku bima langsung diminum dianya itu minumnya gak di rumah mbak keluar sambil beli peli itu dateng langsung apa maunya langsung saya itu langsung dikejar sudah gak patah ini semua tetangga semua tahu iya Allah orang-orang itu gak mau yang kemarin itu mau nolong aja gak mau ketakutan mengawas kita itu jadi sempat gelahi sama Pak RT cuma Pak RT yang mau itu nah terus bu kenapa ini masnya ini mincernya ibu setiap mabuk iya kan minta uang apa kan sama saya gitu jadi kalau sudah kebanyakan sudah gak punya lagi gak saya kasih jadi saya akan marah-marah ya itu bendanya sama saya mbak itu harusnya minta langsung dikasih minta dikasih uangnya siapa mbak begitu banyaknya saya tadi habis telepon ke Yayasan Geria Cinta Kasih 2 tapi ternyata full bu tadi ini kita coba telepon ke Blitar semoga aja ada kemarin itu yang biasanya nyuntik kesini itu kan dari buku sumas ya mbak katanya dia bilang mau saya kasih bukunya ya iya boleh bu boleh umur berapa mas sekarang 94 95 atau 94 94 94 jadi umurnya berapa sekitar 25 kalau gak 26 95 95 loh 95 95 95 lupa lupa 95 nah ini kalau saya bawa kamu ngamuk gak enggak saya bawain berobat ke rumah sakit ngamuk gak enggak sayangnya tembong mas Eko tolong sini itu yang kemarin yang sudah dibawa di Malang cuman gak dirima katanya gak punya BPJS iya 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 oke dari mana bu dinas kesehatan dimana bu dinas kesehatan tapi selama ini cuma di foto foto to' ya bu iya cuma di foto foto aja KTP nya mana bu gimana KTP boleh dibantu KTP KTP nya Rija iya 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 kalau saya bawa gimana ngamuk gak enggak enggak tapi disana itu apa dibasung juga mungkin enggak 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 apa-apa enggak diobati biar sembuh kalau kayak gitu kamu gak sembuh-sembuh mau sampai kapan kayak gini masih muda loh iya 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 bener-bener sungguh-sungguh sumpah 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 kemarin sudah disumpah sama Pak Ustadz iya 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 kalau sampai ngulangi ya peninggal apa-apa tandaan apa-apa gitu lah sumpah ya iya terus kenapa badan ditato iya gimana ya perusahaan sama cewek dulu perusahaan sama cewek iya emang gak ada cewek lain terlanjur cinta terlanjur cinta banyak loh cewek jangan jadinya larinya ke obat-obat terlarang kasihan orang tuanya ibunya kasihan loh mas udah mengandung melahirkan sekolahin perjuangan seorang ibu nih luar biasa nah mas sebagai anak harusnya membahagiakan SMP kelas 1 bu sudah nikah 2 kali udah nikah 2 kali udah nikah 2 kali? iya tapi aku gak tahu sudah nikah diturut disembuh bilang gitu gak tahu Indonesia aja udah nikah 2 kali dari SMP juga jadi nikah umur berapa bu? ini berapa ya ini lepas ini kayaknya sudah gak betah jadi nanti dilepas takut kalau belum direhat ya kalau ngamuk-ngamuk sendirinya gak apa-apa kalau ngamuk langsung saya yang mau digorok kayak gitu beri jadi aku setiap hari dia mau tidur itu menghayal itu gimana gak gitu baik masalahnya kalau kita lagi tidak ada tanggungan kita langsung bawa juga bisa ya mas soalnya kita masih ada apa tugas di lumajang kita kan abis evakuasi evakuasi orang-orang di pengusian gitu termasuk evakuasi jenazah terus kucing terlantar disana barang-barang berharga gitu jadi masih banyak yang harus kita lakukan di lumajang gitu kalau ini misalnya kita bisa langsung pulang kita bisa bawa langsung ke rumah saya ke jiwa disana gitu nanti kalau udah membaik gitu kondisinya baru kita pulangin kita juga ada yayasan juga di Bekasi ya mas ya jadi biar lebih leluan tapi ini terkendala dengan jarak dan waktu gitu tapi apabila ada yayasan di Jawa Timur ini kita akan bawa langsung ke yayasan tersebut dulu ya mas jadi biar kecanduannya ini pulih dulu baru kita bawa rehab ke rumah sakit gitu iya dia minta apa itu dihilangkan kecanggannya gitu iya tapi kecanggannya gimana iya kecanggannya gimana tiap setiap hari tiap hari tiap hari gak pernah berhenti tiap hari minum tiap hari masih minum kalau sekarang ya enggak kalau direhat tuh enggak kalau diikat ya biasa kayak orang enggak normal ya kayak normal tapi kalau minum marah-marah ya berontak iya itu setiap harinya kalau pun minum tuh dianya tuh biasa aja enggak sama orang ya biasa cuman kalau ada masalah itu minumnya itu enggak ukuran itu loh langsung marah-marah pernah overdosis bu pernah overdosis sampai muntah iya muntah-muntah oh kalau sama nupel itu dicampur sama minum sama apa itu air arak itu muntah-muntah gitu itu namanya pil apa? karena disini biasanya bistro ada yang bilang yang kecil-kecil itu ada yang bilang dapet L iya itu itu enggak gini ya mbak misalnya makan disini yang ngambil makan disini nanti air minumnya ada disana terus apa ikannya itu tadi gitu kayak lupa gitu loh mbak ya karinya kayak gitu iya karena kan udah kena syaraf ya gitu jadi pastinya akan kayak gitu efeknya makanya aku bilang ini harus di rehab dulu di steril maksudnya masuk ke yayasan dulu kalau saya pribadi harusnya masuk ke yayasan dulu setelah yang masuk ke yayasan terus baru di rehab ke rumah sakit untuk lebih memastikan dia bersih gitu atau bisa juga ke rumah sakit dulu abis itu baru rehabnya di yayasan sering pusing pusing gitu pusing gitu sudah kecanduan parah itu iya jadi kalau gak minum itu kayak apa jarang-jarang makan katanya sudah kenyang kalau makan itu pil itu jarang-jarang makan mbak gak lu wetale aku bilang gitu enggak kalau minum pil udah kenyang katanya enteng gitu gak mikir apa-apa pikirannya ya iya nah kalau misalnya ini sekarang tanggal berapa sih tanggal 8 tanggal 8 10 kita bawa bu ke pulang ke Jakarta nanti kita obatin di sana gitu ibu dari pihak ibu gimana mengizinkan atau enggak ya kalau saya kan maunya minta sembuh ya dibawa kemana aja dibawa kemana aja saya sudah pasrah gitu pokoknya sembuh gitu lho mbak jadi ibu maksudnya mempercayakan ke kita gitu ya mempercayakan ke kita apabila anaknya kita bawa untuk berobatkan gitu iya iya kan kita usahanya gak cuma di rumah sakit aja bu mungkin di rumah sakit untuk rehab sekitar 40 hari iya 30 sampai 40 hari tergantung dari tingkat keparahannya gitu bu iya 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 setelah itu baru kita bawa ke yayasan supaya kita lihat perkembangannya dulu iya kayak mbak kan bisa langsung ngabarin apa sama itu anak saya itu ya penyedana gratis itu gitu cuman saya sebelumnya sudah apa ya gak punya biaya kayak gitu iya makanya anaknya ibu sempat ngechat kita apakah ini ada biaya kalau ada biaya kita orang gak mampu katanya gitu kan ya terus saya bilang enggak ada biaya sama sekali dan saya pastikan ini gratis gitu karena ini adalah tanggung jawab saya saya merasa ini mampu ya jadi saya berkewajiban untuk membantu gitu bu iya jadi tidak meminta biaya seperakpun penuhnya saya minta apa itu terima kasih sama-sama sama-sama bu ini suaminya bapak itu iya boleh di sini bapak kalau bersama-sama bapaknya biasa aja pokoknya marahnya sama ibu oh sama ibu iya oh oke jadi gimana bapak ini saya izin ya ini kita ngomong dulu karena kan kita harus hari ini balik lumajang dulu untuk pemberian sembako untuk apa yang tidak tidak mendapatkan bantuan karena akses di sana kan di bagian apa deket lahar gunungnya belum bisa dijangkau belum bisa dijangkau jadi kita mau ada ngasih bantuan dulu ke 30 kakak kurang lebih gitu dan abis itu baru kita harus kembali ke sini lagi gimana bu iya bisa menunggu 2 atau 3 hari ya bu iya bisa iya bisa tolong bilangin itu biar apa itu tahu biar tahu bapak gimana izinin gak pak iya dengan sembuh dengan sembuh iya soalnya sudah 5 kali ini mulai mulai SMP iya dari SMP iya karena keterpaksaannya jadi suka ada yang nanya kenapa dirantai kenapa dipasung karena keadaan kalau mungkin orang tersebut bisa diajak komunikasi komunikatif kerjasama mungkin tidak akan melakukan seperti ini tapi kalau sudah membahayakan dirinya dan diri orang lain itu kan harus diamankan di sini sih saya hanya mau nolong mau ngebantu karena Alhamdulillah kita pun menanganin pecandu ngelem sekarang terus pecandu solar terus minum obat batuk yang sampai mabuk itu juga banyak sekarang gitu udah marak banget dan ini yang pertama saya tanganin minum pil di situ itu masih aku simpan satu bungkus yang kemarin boleh lihat bu saya punya anak-anak nah untuk kalian please jangan diikutin jangan dicontoh ya ini saya warning jangan diikutin jangan dicontoh say no to drugs katakan tidak untuk narkoba jangan pernah sekalian coba-coba dan itu sangat berbahaya dan merugikan diri sendiri ya gak usah dirasa penasaran untuk nyoba dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua ya untuk tidak melakukan hal yang sama gitu ya mas tidak patut dicontoh guys merugikan diri sendiri merugikan orang lain juga oke ini isinya 10 guys astagfirullahaladzim ini efek sampingnya ini efek sampingnya 5 bungkus kalau minum ini efek sampingnya ini efek sampingnya satu ini berapa? 10 ribu satu ini 10 ribu mau minum gak sekarang? enggak enggak mau? enggak kok ini masih banyak diperjual belikan ini masih banyak diperjual belikan itu Rijal mulai SMP yang belajar minum terus kalau sekarang ini malah anak sekolah SD SD kecil-kecil udah banyak yang minum oh ya Allah iya iya belajar waktu Rijal itu masih enggak masih Rijal SMP mulai belajar sekarang masih SD SD? iya udah banyak yang ketahuan iya orang tuanya pokoknya menengah semua waktu pertama Rijal di pasing pertama kayak gini kan mengusaha mau dibawa direhat di Surabaya bilang gitu itu keponakan itu mengusaha langsung polisi datang sini yang pertama itu satu mobil terus yang kedua yang ketiga datang dia bilang gini dimana ada orang rehat kayak gini enggak ada dia bilang gitu maksudnya bu rehat gimana bu? enggak ada orang yang merehat merehat kayak sana itu enggak ada masalah belakang itu polisinya iya sempat berdebat ketahuan walaupun kayak sini gimana itu Rijal udah dipegang lagi kepingin sembuh gitu ya biarin itu mau membunuh ibunya itu orang apa itu anunya obatnya gitu katanya sudah minum bel dia bilang gitu iya terus langsung dialnya habis dialnya marah lagi gitu jadi kan gak putus-putus gitu terus oke mas namanya siapa? Rizal mas Rizal Rizal siapa? Muhammad Sehpur Rizal iya iya umur jadi berapa? 95 95 berarti berapa sekarang? 95 lahirnya dulu iya sekarang berapa jumatannya? kalau enggak 26 udah 7 mungkin efek obat aku cuman cuman mau ngetes iya mas Rizal mas Rizal nama ibunya siapa? Rizal nama bapak? nama kelas nama saudaranya siapa? banyak saudara ada berapa? saudara masih saudara kandung? dua dua siapa aja? unik sama saya yang berdua aja ya biasa ya sholat ya biasa oke jadi gimana mas mau ikut saya? iya tunggu saya dua hari lagi ya iya saya harus berangkat ke lumajang dulu untuk selesai kerjaan nanti insyaallah sekali lagi kalau Allah berkehendak saya datang kesini lagi untuk menempatkan jaji saya karena waktu ngelem juga gak langsung kita bawa kita melesaikan tugas dulu itu kita mau berangkat ke Jawa Timur pulang Jawa Timur baru kita bawa gitu iya mas? iya tato ini nanti mau dihapus gak? iya mas kalau bisa mau iya mas nanti di laser ya? iya laser iya itu jalan yang tato sama tato itu gak jadi kalau tato itu bikinnya kategorinya sakit menghapusnya lebih sakit iya karena itu kan di laser jadi kayak di kupas kulitnya kulit terdalam tapi gak apa-apa biar biar bertanggung jawab atas apa yang dia bikin karena kita lahir dunia ini bersih jadi kita dipanggil Allah pun dalam keadaan bersih gitu iya mas? iya oke iya iya sungguh ya sungguh ya bicaranya ya mau minum obat pil lagi gak? gak mau gak mau yakin ya? iya iya kenapa selama ini mau nyakitin ibunya itu kenapa? iya ada masalah sama orangtua kalau gak ada masalah itu enggak iya kenapa masalah sama orangtuanya? iya pertama apa HP itu apa digadaikan sama orangtua iya kan karena mungkin butuh uang atau keuangan dengan saya dan istri saya butuh hati waktu masih nikah tapi kan mas juga harus berpikir ibu adalah orang tua yang berjuang untuk hidup mas selama ini bukan hidup cuma satu bulan saja satu tahun tapi mas sudah 25 tahun jadi perjuangan ibu 25 tahun untuk hidup mas gitu jadi kan saya gak setuju jadi tiap hari itu minum aku bersama oh ceonya gak benar iya orang tua gak tau rumahnya dimana orang tuanya gak tau ibu ini ada video-video gak benar untuk pikirannya nanti gak baik mandingan kemarin udah dihapus aku tak kasih pegang catanya dia gak stress ini kamu main sama anak pang ya main sama anak pang ya main sama anak pang iya ya Allah ini saya gak berani ngecek tapi saya ada videonya bahwa Rizal menyimpan video dan foto-foto orang dewasa jadi kan maunya tuh pengen sama orang cewek terlalu iya saya datang kesini lagi iya ditunggu ya mas jangan ngamuk ya bagaimana ditunggu jangan ngamuk ya sabar dulu dengan keadaan kayak gini karena gak bisa kalau dilepas pun nanti mas malah kabur malah ngamuk orang-orang dan berbahaya bukan ibunya gak sayang ibunya malah ngelakuin kayak gini sayang mas ya sayang loh mas ini punya orang tua yang masya Allah berjuang untuk mas sembuh tapi kalau mas nyanyain ini tuh sayang sekali ya saya gak punya ibu aja rasanya tuh pengen gimana caranya ibu saya kembali itu kan suatu hal yang gak mungkin kalau udah meninggal jadi jangan pernah sia-siain orang tua mas selama masih hidup jadi saya walaupun kayak gini mbak iya tetep masih anak iya tetep bu pasti walaupun mbeol ya tetep percaya merawat mandi tetep percaya mandiin cuman makan ini berapa hari udah gak mau makan nasi kenapa bu katanya aku kan bu sampe nyewok itu bawain ngengein ya bilang gitu oh ya Allah sambil saya kan sakit sambil ambak ya Allah gak usah aku gak mau makan nasi terutama sakit gak kasihan ibu tiap hari buain ngengein oh ya Allah iya jadi Dia sampai gak mau makan Karena kesian sama ibunya Harus buangin Air besarnya Sampai itu di belakang itu Biar Manggil itu Biar cepet dengar gitu Terus hujan saya, bapak payung Saya nungguin disini Takut ada apa Kehewan-kewan itu Ibunya Bener-bener mau banget Anaknya sembuh Gak mau tendang, walaupun digorong Gak mau tendang Masih saya lama tanya Sabar ya bu Tetap yang namanya anak adalah anak Gak bisa tergantikan oleh apapun Begitu juga dengan orang tua Kalau 10 hari sudah saya Telepon sama bu Kesmas itu sontek 110 bu Kemarin 110 Gak punya uang Saya tahu dapat dari mana Sering-sering gak jual Kalau sudah kayak gini Aku pusing gitu Tetap usaha Tetap usaha saya Makanya kalau Direhap Pakai biaya Aku bilang gak punya Gak bisa gitu Ibunya jualan Cilot ya bu Jualan cilot Ya udah Sering-sering gak jual Cuma biaya Dapet cilot itu Ngerehat rumah aja Itu dulu Jadi minta tolong Buat kalian yang Tonton tayangan ini Mohon doanya Semoga Mas Rizal Diberikan kesembuhan Secara total Dan bisa kembali pulih Seperti sedia kalah Karena saya percaya Yang mempengaruhi Orang Ngobat Atau menjadi pecandu Apapun Itu adalah faktor lingkungan Itu sangat besar Jadi semoga ada tindakan tegas Dari aparat hukum Dengan adanya Pil yang Gampang Dan mudah Dibeli Untuk pengedarnya Segera ditangani Dan ditangkap Ya Jadi semoga ada tindakan tegas Sekali lagi Dari aparat desa Dan Dari kepolisian Penegak hukum Diberikan Tindakan Seadil Adilnya Karena telah Merusak Generasi muda Itu ada pasalnya juga Betul Ya itu aja Dibawa Mak 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 Ya Nanti Dipegang aja Dulu Bu Nanti pada saat Dua hari Baru kita kesini lagi Ya udah Oke guys Ini Kita pamit dulu Karena kita Kesini Dari Lumajang Kesini Hanya untuk ketemu Mas Rizal Dan melihat kondisinya Seperti apa Di info tadi malam Langsung kepikiran Jam berapa ya Jam 11 Di info Terus Kita ngomong Oke kita hari ini Harus datang kesini Habis itu kita balik ke Lumajang lagi Gitu Karena Masih banyak Hal Di sana Butuh Juga Bantuan kita Jadi Semoga Kita diberikan Kesehatan Amin Dan Selalu dalam Windungan Allah Subhanahu wa ta'ala Ikutin Terus guys Oke ibu Aku pamit dulu Pokoknya nanti Kita hubungin Anak ibu Yang satu lagi Yang kemarin Ya Sama Tim Menantu saya Oh itu Menantunya Oke Ya udah nanti Pokoknya Kita mau berangkat Dari Lumajang Kesini Perjalanan Dua setengah jam Jadi nanti kita kabarin Jadi biar siap-siap Iya Gak usah Kakaknya sudah gak mau Apa itu Melihat adiknya kayak gitu Bosen bilang gitu Gak kasihan sama sekali Sekarang itu Karena ini sudah dilakukan Berkali-kali ya bu Iya Kalau dibilangin Dia tuh melawan Sama kakaknya Ya udah Nanti diituin aja Nanti Kalau saya udah mau On the way sini Disiapkan aja Gak usah bawa baju Nanti kita yang siapin semuanya Cuman bawa baju Yang dipakai Yang dipakai Betul Ya Kalau gitu saya pamit ya bu ya Makasih banyak ya ibu Sehat-sehat Pokoknya dua hari Tiga hari Saya langsung kesini Iya Maksimal tiga hari Ya Makasih ya bu Sekali lagi Bapak Saya pamit Oke guys Sama-sama ibu Oke Terima kasih banyak Untuk yang Menginformasikan Dan Sekali lagi Tolong viralkan video ini Karena Banyak banget Saya butuh pertolongan kalian Dari tindakan tegas Aparat hukum Dan aparat desa Jadi Bismillah Saya fight Untuk Keadilan Dan jangan sampai Bisa merusak Generasi muda lainnya Masa depan masih panjang Umur 25 Yang harus masih kerja Membagi orang tuanya Tapi Tercandu Dengan obat-obat yang Tidak ada manfaat Yang sama sekali Dan bisa merusak syaraf Oke terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Selalu tebakkan kebaikan Selamat menikmati 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 Selamat menikmati